Selamat malam pencinta DGS ofisial. Malam hari ini saya kembali live untuk membahas topik yang sering ditanyakan oleh banyak orang berkaitan dengan masalah patung. Dan saya pikir pembahasan ini penting karena banyak orang juga yang mempertanyakan tentang hal ini sehingga kita perlu menjawab dan juga kita perlu memberi pemahaman yang benar kepada orang-orang yang bertanya. Sehingga di kemudian hari tidak muncul pertanyaan-pertanyaan yang serupa yang membuat kita pusing atau membuat kita bingung untuk menjawabnya. Jadi kita pada kesempatan ini akan membahas apa sebenarnya dasar dari pemakaian patung dalam gereja katolik. Dan hal ini penting untuk kita ketahui supaya kita semua mempunyai pemahaman yang lebih luas dan tidak mudah digoyahkan oleh orang karena tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar terutama berkaitan dengan masalah patung. Dan saya kira harap ini penting untuk kita jelaskan. Meskipun di dalam video-video saya yang sebelumnya saya pernah memuat dan membahas soal atau membahas tentang patung-patung ini. Dan saya nanti akan menampilkan terlebih dahulu pembahasan saya yaitu ada dua seri tentang patung dan mungkin nanti saya akan tes di HP saya dulu supaya saya bisa mendengarkan apakah suara di luar sana di HP Bapak Ibu kedengaran atau tidak. Oke, saya akan tampilkan penjelasan saya yang pertama dan setelah nanti saya tampilkan itu kita akan membahas sama-sama saya akan tampilkan dua video yang pernah saya bahas tentang patung. Oleh sebab itu mari kita saksikan penjelasan yang pernah saya sampaikan dalam beberapa saat yang lalu. Semoga dengan itu kita mempunyai pemahaman-pemahaman yang lebih luas dan juga lebih mengerti dan mengahami apa yang sebenarnya diajarkan oleh gereja katolik mengenai patung ini. Dan tentu saja yang saya jelaskan ini tidak semuanya telah paripurna atau telah selesai. Masih butuh penjelasan-penjelasan dari para imam juga. Oke, saya akan membuka video yang pertama. Sebelum saya membahas yang lainnya saya akan membuka video yang pertama yaitu orang katolik menyembah patung dalam tanda petik. Oke, kita akan saksikan tetapi saya lihat ada iklan lewat dulu. Oke, saya coba memberikan suara. Oke. Pencinta DGS Channel Jumpa lagi dengan live streaming bersama saya dalam pembahasan tentang penggunaan patung dalam gereja katolik. Mungkin dalam setiap pertemuan kita dengan orang-orang yang mempertanyakan tentang patung dalam gereja katolik kita sering menjawabnya dengan jawaban yang agak membingungkan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada orang-orang yang punya kepada kita Nah, yang perlu kita sadari patung-patung yang ada dalam gereja kita adalah sebagai cintu, seana dan juga lambang dan juga sebagai alat kita tentang tokoh-tokoh yang ditampilkan melalui patung itu. Sebagian umum yang berikut itu hanya berdasarkan pengerakan imam katolik. Mereka selalu mengatakan bahwa bersujud di depan patung adalah menyembah. Tentu saja tuduhan semacam ini sangat bergabah dan terlihat dangkal karena banyak tindakan bersujud yang bermakna lain dari apa yang kita saksikan. Hal bersujud yang dilakukan oleh orang di depannya melainkan suatu penghormatan kepada sosok yang berada dibalik apa yang digambarkan oleh patung itu. Misalnya, Bunda Maria lalu Yesus atau santan yang dilakukan terhadap benda itu adalah suatu penghormatan. Nah, di sini agak berbeda penghormatan kita dengan orang yang menyaksikan kita. Sementara dalam minat imam kita diajarkan bahwa kita menghormati Santo-Santa, Bunda Maria dan tidak menyembah mereka. Juga tidak menyembah patung-patung mereka itu. Karena itu adalah hanya sarana, lambang, atau simbol. Nah, kita akan melihat lebih lanjut. Saya sebelum meyakini iman katolik, saya juga mempunyai pemahaman bahwa orang-orang katolik ini menyembah patung. Selalu, dasarnya adalah selalu mengutip keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Di sana ada cerita atau cerita dikatakan bahwa Allah memberikan 10 firman Allah kepada Musa. Nah, membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di bumi dan jangan sujud menyembah kepadanya. Nah, ini adalah selalu dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa bersujud atau membuat patung dilarang oleh Tuhan. Nah, hal ini juga kita bisa menemukan dalam berbagai ayat kitab suci yang seolah-olah Tuhan melarang membuat patung. Misalnya saja, dalam keluaran 23 ayat 24, dalam Masmur 135 ayat 16 sampai 18, dalam Yesaya 42 ayat 8, Habakkuk 2 ayat 18 sampai 19, Imamat 26 ayat 1, ulangan 4 ayat 16, ulangan 7 ayat 5, Tawarif 24 ayat 18, dan beberapa hal lain yang selalu saja digunakan untuk menyerang atau semacam menuduh iman katolik telah melakukan perintah alat yang melarang membuat patung. Nah, setelah saya mencari lebih jauh, apa sebuah makna dari penggunaan patung atau beda-beda yang digunakan gereja katolik, saya menemukan bahwa sebenarnya ketika kita mengutip ayat ini secara lepas dan menuduh bahwa ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh gereja katolik ini adalah sesuatu yang salah. Maka, kita akan seolah-olah mengkontradiksikan berbagai ayat di mana Allah sendiri juga menyuruh umat beriman untuk membuat patung. Misalnya, kita dapat melihat dalam kitab suci di mana Allah menyuruh Musa untuk membuat patung ular tembaga. Dalam bilangan 21 ayat 4-9 di sana dikatakan Allah menyuruh Musa untuk membuat patung ular tembaga. Apa fungsi dari patung ular tembaga ini? Fungsinya adalah supaya orang-orang Israel Israel yang dipatuh. Tidak melihat ular tembaga itu, mereka sembuh. Ini Yesus sendiri dalam saat meninggikan ular di padang buruk, demikianlah anak manusia ditinggikan. Ini bagaimana Yesus ditinggikan di atas kayu salib dan hal ini dapat kita saksikan dalam Gereja Katolik di mana salib yang digunakan dengan alasan-alasan tertentu. Misalnya, kenapa ada korpus? Kenapa ada patungnya? Karena itu menandakan bahwa dalam ikmat. Terutama, misalnya, dalam kitab Nabi Yesaya dan juga dalam kitab Nabi Yesaya. Nah, oleh itu, ketika kita mengatakan bahwa mengatakan yang kita lakukan untuk menabrakan setiap angkat terlengkap suci. Karena, seperti saya katakan tadi, dalam bilangan 1, 4 sampai 9, Tualah atau Yahweh menyuruh Musa untuk membuat patung ular tembaga. Selain itu, juga kita dapat menemukan dalam berbagai, misalnya, dalam ISTL, dalam semua kitab-kitab Nabi-Nabi, di sana juga Tuhan menyuruh membuat patung. Misalnya saja, dalam 1 Raja Raja 6, ayat 1 sampai 38, 7, ayat 1 sampai 12, di sana Tuhan memerintahkan Salomo untuk menggunakan patung keruh atau patung malaikat atau patung maksud surga untuk ditempatkan di dalam baik Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah sendiri tidak melarang membuat patung selama patung itu digunakan sebagai sarana, sebagai lambang dan simbol. Allah melarang kita membuat patung apabila kita menggantikan Tuhan dengan patung atau dengan kata lain kita menjadikan patung ini adalah Tuhan. Itu yang dilarang oleh Allah. Dalam pandangan iman katolik, keluaran 20, ayat 4 sampai 5, itu yang dilarang bukan membuat patungnya. Tetapi yang dilarang adalah membuat patung lalu menyebabkan kepada patung itu atau menjadikan patung itu adalah Tuhan. Contoh saja, dalam keluaran 32, kita mendengarkan kisah tentang ulah tembaga tadi yang disalahgunakan oleh orang Israel lalu Harun mengatakan dengarlah orang Israel inilah Tuhan kita. Nah, ini adalah yang dilarang oleh Tuhan. Kita dilarang mengatakan bahwa patung itu Tuhan. Tetapi kita tidak dilarang untuk menggunakan patung itu sebagai sarana atau sebagai pengingat atau sebagai simbol atau sebagai lambang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam iman katolik sebenarnya menafsirkan secara benar apa yang diyakini di dalam kitab suci atau apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan membuat patung sebagai sarana. Nah, bersujud tidak tidak selalu menyembah. Mengapa bersujud tidak selalu menyembah? Dasarnya sederhana atau bersujud dalam bahasa Indonesianya. Tetapi bersujud tidak selalu pengertiannya kita menyembah apa yang ada di depan kita. Sama yang dilakukan oleh orang katolik ketika berdoa di depan patung di depan patung di depan patung Yesus di depan patung Buddha Maria apa yang dilakukan oleh satu penghormatan suatu yang menunjukkan penghormatan. Tidak ada sama sekali ajaran katolik yang mengajarkan bahwa patung yang ada di depan kita itu adalah Tuhan. Nah, ini yang salah pahami atau banyak orang salah kabrah mengenai ini. Nah, oleh dalam katolik di dalam katekismus gereja katolik ketika kita bersujud di depan gambar ikon atau patung atau simbol-simbol yang kita gunakan di gereja sesungguhnya kita tidak menyembah simbol itu. Yang sesungguhnya kita sembah atau hormati adalah apa yang digambarkan polis simbol itu. Maka dasar gereja katolik dalam menafsirkan keluaran 20 ayat 4 sampai 5 adalah bahwa Tuhan menarang kita membuat patung untuk dijadikan Tuhan. Atau misalnya mungkin agama mengatakan patung ini Tuhan. Itu yang dilarang. Atau kita mengatakan patung ini Tuhan. Itu yang dilarang. tetapi selama patung kita gunakan sebagai sarana sebagai simbol seberhan. Mengapa? Dalam bilangan 24 sampai 9 Tuhan Allah menyuruh Musa untuk membuat patung ular tembaga. Dalam kitab Raja-Raja satu Raja-Raja tadi yang kita baca juga Tuhan menyuruh semua untuk membuat patung malaikat. Nah seandainya itu mempunyai maka sebenarnya dari kata lain kita menuduh bahwa Tuhan sendiri melanggar atau mencoba melakukan apa yang sebelumnya telah dilarang. Itu ya karena dalam keluaran 24 sampai 5 kalau kita terjemahkan lurus-lulus maka supaya tidak bertentangan maka kita harus menciptanya satu pun yang kontradiksi seandainya ada yang kontradiksi antara ayat itu berarti ada yang sapa yang melarang pembuatan patung ini harus kita tafsirkan dalam konteksnya keluaran 20 yang dilarang adalah membuat patung lalu kita mengatakan patung ini adalah Tuhan maka yang sebenarnya dilarang bukan membuat patungnya tapi menyembah patungnya atau menggantikan Tuhan menjadi patung atau mengatakan patung ini adalah Tuhan itu yang dilarang mengapa itu penafsiran memerintahkan patung ular apa yang diperintahkan Tuhan disitu supaya patung ular ini digunakan secara sebagai Tuhan maka otomatis secara garis lurus kita melihat bahwa yang dilarang patung lalu ditembah nah bilangan 21 ayat membuat patung sebagai sarana dengan melihat patung itu maka mereka sembuh dari bisa ular lalu dalam satu raja-raja Salomo membangun baik Allah lalu diperintahkan membuat patung apa gunanya apa fungsinya sebagai sarana sebagai untuk peningat bukan untuk disembah maka penafsirannya seperti ini ada penafsiran yang tepat jika kita kegeh mengatakan bahwa keluaran 20 melarang membuat patung maka otomatis seluruh ayat-ayat dia adalah tabrakan dan ini merusak keimanan kita atau merusak taksiran kita taksiran kita akan bertabrakan satu setiap demikianlah pembahasan kita pada seri pertama dalam gereja katolik silahkan komen di bawah video ini tentang tema-tema yang ingin kita angkat dalam tubuh kita baik oke Bapak Ibu itu tanggapan saya yang pertama ketika saya live streaming saya membuat pembahasan itu seri pertama kemudian kita akan beralih kepada seri kedua ya kita akan beralih kepada seri kedua ini kita stop dulu sekarang kita lihat seri kedua dari pembahasan tentang patung ini ya nanti setelah itu baru kita akan membahas lebih jauh lagi ya oke ini kita lihat seri kedua oke ini seri kedua saya akan mulai dari awal katolik pada seri kedua ini mari kita melihat bagaimana sebenarnya pemakaian patung atau dasar-dasar dari kitab suci pemakaian patung dalam gereja katolik benarkah orang-orang katolik menyembah patung nah dialog tentang pemakaian patung ini agaknya dalam gereja katolik tidak ada habisnya hampir di semua media kelompok yang menolak pemakaian patung terus melancarkan serangan mereka menyerang gereja katolik secara bertugi-tugi dengan cara mengutip ayat dari berbagai kitab suci meskipun meskipun mereka terkadang tidak mengetahui konteks dari perikob ayat yang mereka kutip nah dalam setiap diskusi saya dengan orang-orang yang menyampaikan tuduhan seperti itu dan juga serangan terhadap iman katolik saya selalu mengatakan bahwa gereja katolik telah melawan bertubi-tubi tuduhan dari berbagai jenis bidang atau hensi sejak lama hingga kini nonton katolik answorth yang dikelola oleh orang-orang yang membela iman katolik yang disini juga menyampaikan bahwa bahwa katolik dan kankeran tentang gereja nah banyak dari kelompok orang-orang bahwa mengeluarkan mereka juga tinggal mungkin ayat yang sama tidak membahas tentang pemakaian itu atau tentu empat perisi yang menyebabkan 21-20 bahwa telah tiba saatnya tidak lagi menyembah Allah di Yerusalem Yesus mengatakan bahwa penyembah-penyembah benar menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran dalam komisi ini Yesus tidak menuruskan pemahaman perempuan Samaria bahwa Allah dapat disembah dimana saja tanpa terikat oleh tempat lebih dari itu Yesus menekankan yang terpenting dalam penyembahan adalah berfokus dan berpusat kepadanya entah kita memakai media atau sarana yang penting adalah fokus kita kepada Yesus maka perikup itu sama sekali tidak menyatakan atau menyampaikan larangan terhadap pemakaian patung selama patung itu membuat kita fokus dan berpusat kepada sesuatu Yesus yang sesungguhnya dan patung itu bukan Tuhan dan patung itu tidak menggantikan Tuhan kita yang kita sembah nah kutipan lain yang sering digunakan untuk menyerang pemakaian patung dalam gereja katolik adalah kisah para masur 17 ayat ayat 29 keluar 20 ayat 4 sampai 5 Yesaya 48 ayat 5 sampai 8 masmur 115 ayat 4 sampai 8 ulangan 27 ayat 15 keluaran 34 ayat 17 imamat 19 ayat 4 ulangan ayat 4 ulangan 4 ayat 16 sampai 19 nah menurut mereka kutipan-kutipan ayat itu menunjukkan bahwa pemakaian patung baik itu patung Yesus Bunda Maria Santo-Santa dilarang oleh Allah maka kita akan melihat apakah benar Allah melarang pemakaian patung sebagai sarana dalam kitab suci pertama kita akan membahas tentang kisah para rasul 17 ayat 29 ayat itu menyebutkan seperti ini karena kita berasal dari keturunan Allah kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia tampaknya pengutip ayat menafsir ayat itu secara lurus dan harfiah sehingga menimbulkan pemahaman yang salah kaprah perikob kisah para rasul 17 ayat 16 sampai 23 sebenarnya membahas kisah rasul Paulus ketika sedang berada di Atena rasul Paulus sedang berbincang-bincang dengan gulungan Epikorus dan setorah mengenai patung Dewa-Dewa Atena rasul Paulus hendak mengajak mereka untuk meninggalkan yang menjubah Dewa-Dewi itu maka rasul Paulus mengatakan bahwa Allah tidak tinggal dalam kuil-kuil Dewa yang dibuat oleh orang-orang Atena kemudian rasul Paulus mengajak orang-orang Atena bertobat dan mengikuti jalan Tuhan maka ia mengatakan kepada mereka bahwa keadaan ilahi tidak sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia nah rasul Paulus mengatakan itu agar mereka tidak lagi menyembah patung Dewa-Dewa asing melainkan mengikuti Kristus jelas kutipan ayat itu tidak membahas mengenai patung Yesus Bunda Maria ataupun Santo-Santa yang hanya digunakan sebagai sarana lambang dan simbol dalam gereja katolik dan gereja katolik tidak pernah menganggap bahwa patung Yesus Bunda Maria dan Santo-Santa sebagai Tuhan atau sebagai yang ilahi nah ayat yang kedua yang kita bahas adalah keluaran 20 ayat 4 sampai 5 disana dikatakan jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit di bawah yang ada di bumi di langit di atas yang ada di bumi di bawah dan jangan suju menyembah padanya nah ayat ini tidak dapat dikelaskan secara tulisan sehingga kita harus baca ayat 3 nah ayat 3 sebenarnya mengatakan bahwa ayat itu melarang orang-orang membuat patung dan menjadikan patung itu sebagai Tuhan nah menurut orang-orang yang menurut memakai patung ayat 4 dan 5 tidak dapat dipisahkan sehingga diartikan bahwa Yesus tidak boleh membuat patung dan tidak boleh menyembah padanya tentu saja dalam Gretol yang menyakini bahwa kita tidak boleh menyembah patung itu jadi patung itu sebagai Tuhan seandainya pandangan orang-orang yang menuduh bahwa Tuhan meleng maka Allah sendiri yang yang pertama melang melang karena ini membuat patung ular tembaga dan patung kira 1 ayat 4 sampai 9 juga dalam keluaran 25 ayat 20 sampai 21 dalam Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 51 tentu kita tidak ingin mengkontradiksikan firman Tuhan dalam Alkitab maka kita harus menghindari tafsiran harfiah atau tafsiran burus dan oleh sebab itu ayat tersebut perlu dilihat dari berbagai bahasa nah dalam terjemahan bahasa Inggris kita akan menemukan patung apa yang sesungguhnya dilarang nah kita akan melihat Alkitab terjemahan NAB saya membaca dalam Ejaan Bahasa Indonesia NAB CCB atau NAB CCB menerjemahkan keluaran 20 ayat 4 sampai 5 patung itu diterjemahkan sebagai berikut you shall not have other gods beside me kemudian RSV menerjemahkan menerjemahkan sebagai no other gods before me demikian juga terjemahan NIV dan juga King James faction menerjemahkan no other gods before me you shall not carve idols ya jadi yang dilarang itu adalah patung dari berhala demikian juga dalam terjemahan RSV graven image juga graven image dari NIV ya kemudian dari CCB juga menerjemahkan a carved image for for yourself in the shape of anything in the sky above or on the earth below or in the waters ya you shall not go down ya jangan sujud menyembah kepadanya before them or worship them ya jangan sujud menyembah kepadanya atau menjadikannya Tuhan dari terjemahan bahasa Inggris kita menemukan bahwa yang dilarang adalah graven image ya graven image atau carved image ya atau carved idols ya yang dilarang jadi yang dilarang adalah patung berhala ya patung berhala oke dari catatan terjemahan tersebut kita menemukan bahwa yang dimaksud adalah patung berhala atau patung Allah lain itu yang dilarang oleh Allah untuk dibuat dibuat menjadi Allah atau pengganti Allah kalau pengertian kita sebatas pada ukiran suatu gambaran maka kembali lagi kita menemukan kontradiksi karena Allah sendiri memerintahkan Salomo membuat baik Allah dengan membuat suatu ukiran ukiran pada dinding dan juga patung keru maka Allah tidak melarang membuat patung selama patung itu digunakan sebagai sarana atau sebagai sarana untuk meningat atau sebagai sarana untuk merenungkan betapa agung karya Allah yang telah dilakukan bagi umatnya di dunia ini maka tuduhan sebagian orang orang yang mengatakan bahwa katolik menyembah patung itu adalah sesuatu yang keliru karena orang katolik tidak menghormati atau menyembah patung bukan patung yang dihormati tapi sosok yang digambarkan dibalik patung itu nah malahan bila kita menelusuri lebih jauh banyak ayat dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa Tuhan memerintahkan pembuatan patung untuk keperluan ibadah misalnya dalam keluaran 25 ayat 1 18-20 dalam 1 tawarih 28 ayat 18-19 dalam YSGL 41 ayat 17-18 dalam bilangan 21 ayat 8 dengan demikian kita menemukan bahwa Allah tidak melarang membuat patung atau image atau patung gambaran sosok Yesus dan Bunda Maria atau Santo Santa yang Allah larang adalah membuat patung lalu mengatakan bahwa patung ini adalah Tuhan atau seperti yang dilakukan Harun Harun mengangkat patung itu dan mengatakan wahai Bani Israel inilah Tuhanmu yang membebaskan kau dari Tanah Usir ini adalah salah karena Harun mengatakan bahwa patung ini Tuhan maka yang dilarang oleh Tuhan adalah membuat patung lalu mengatakan bahwa itu Tuhan sementara dalam iman Katolik mengatakan bahwa patung itu hanya sebagai sarana dan simbol untuk mengingat dan membuat kita fokus dalam penyembahan kepada Tuhan nah selanjutnya ayat yang sering digunakan menyerang gereja katolik dan menunggu bahwa gereja katolik menyembah patung adalah keluaran 34 ayat 17 dikatakan disana janganlah kau buat bagimu ala kuangan ayat ini tidak dapat diartikan bila dipisahkan dari ayat sebelumnya atau topik perikob perikob ini setidaknya berisi tentang penegasan Tuhan agar orang Israel berpegang pada perintahnya konsekuensi dari ketaatan pada perintah Tuhan adalah orang Israel dilarang mengikuti ala-ala orang Amori ala-ala orang Kanaan orang Feris orang Hewi dan orang Yebus orang Israel malah diperintahkan untuk merumbuhkan dan melemukan mezbah-mezbah tubuh-tubuh berhala dan tiang-tiang berhala orang-orang Amori orang-orang Kanaan dan orang-orang Feris orang-orang Hewi dan orang-orang Yebus Yebus ini kata lain dari Yerusalem orang menyembah dan membuat patung Dewa Dewi orang Amori orang Kanaan orang Feris orang Hewi dan orang Yebus sekali lagi kita menemukan bahwa yang dimaksud dan dilarang oleh ala adalah membuat patung berhala atau patung ala-lah lain oke dalam konteks ayat tersebut adalah patung Dewa Dewi seperti yang saya disebutkan tadi orang Amori orang Feris orang Kanaan bukan patung Yesus yang dilarang atau bukan patung yang digunakan sebagai sarana yang dilarang oleh ala nah selanjutnya ayatnya juga sering digunakan untuk menyerang gereja katolik dan dituduh penyembah patung adalah Yesaya 48 ayat 5 sampai 8 maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu sebelum hal itu menjadi kenyataan aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata berhalaku yang melakukannya patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya perlu diingat tidak ada satupun orang katolik yang mengaku kepada orang patung-patung yang ada di rumahnya dimana dia berdoa di depannya itu patung itu yang menjawab doanya tidak ada sama sekali iman katolik seperti itu tidak ada keyakinan katolik yang mengatakan bahwa ketika dia berdoa maka patung di depannya itu yang menjawab doanya oleh semua itu seperti kita ketahui bahwa ayat yang saya sebutkan tadi tidak bisa dipisahkan dengan kisah pembuangan bangsa Israel ke Ba'el seperti kita ketahui Yesaya 40-55 mengisahkan kehidupan orang-orang Yehuda dalam pembuangan mereka tidak mempunyai harapan lagi oleh sebab itu mereka mulai terpengaruh dengan agama Ba'el dengan menyembah Dewa Dewi ala lain dengan membuat patung tuangan atau pahatan maka Yesaya Yesaya memberitahukan bahwa Tuhan yang menguasai sejarah dan menyelamatkan mereka bukan ala lain atau bukan patung pahatan orang-orang Ba'el sekali lagi kita menemukan bahwa yang dimaksud dan dilarang oleh Allah adalah membuat patung ala lain lalu mengatakan patung itu adalah Tuhan itu yang dilarang oleh Allah bukan membuat patung sebagai sarana kalau kita membuat patung sebagai sarana ketika kita berdoa patung di depan kita itu hanya sarana bukan patung itu yang menjawab doa kita bukan patung itu sumber kehidupan kita bukan patung itu Tuhan kita tapi itu adalah sarana pengingat untuk kita selanjutnya ayat yang sering digunakan juga untuk menyerang gereja katolik adalah Mazmur 115 ayat 4 sampai 18 dikatakan disana berhala-berhala mereka dalam terak emas buatan tangan manusia mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium mempunyai tangan tetapi tidak dapat merabak-rabak mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat memberi suara dengan kerompongannya kita kembali lagi harus memahami konteks dari ayat ini ayat tersebut membahas tentang patung yang disembah sebagai Tuhan sementara patung dalam gereja katolik sekali lagi tidak pernah orang katolik mau imam atau pastor tidak pernah mengatakan kepada umat bahwa patung yang ada di rumah itu atau yang ada di gereja itu adalah Tuhan oleh sebab itu Tuhan tidak menghendaki penyembahan terhadap patung berhala sekali lagi ayat ini membahas tentang patung alah lain dan dalam konteks ini berhala mempunyai banyak jenis misalnya uang jabatan dan lain sebagainya itu cukup berhala ayat di atas cukup jelas tidak membahas tentang patung yang digunakan sebagai sarana atau lambang atau pengingat dalam ibadah dan saya tegaskan lagi patung dalam gereja katolik bukan Tuhan patung dalam gereja katolik digunakan sebagai sarana untuk mengingat sebagai sarana supaya membuat fokus sebagai sarana supaya kita menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk makhluk visual selanjutnya ayat yang sering digunakan untuk menuduh bahwa gereja katolik atau orang katolik menyebabkan patung adalah ulangan 27 ayat 15 ayatnya berkata demikian terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan suatu kekerjaan bagi Tuhan buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya dengan tersembunyi seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin ayat tersebut tidak dapat ditafrika secara terpisah sekali lagi saya sampaikan ya nah kenapa kita tidak bisa menafsirkan secara terpisah perikop ini setidaknya membahas tentang perintah Tuhan yang harus dipatuhi oleh bangsa Israel ketika mereka sampai di tanah terjanji Tuhan memerintahkan mereka agar menirikan mesbah baginya dan mesbah itu harus dibuat dari batu selanjutnya Tuhan melarang mereka untuk membuat patung pahatan atau patung tuangan untuk disembah dan dijadikan Tuhan ini yang dilarang oleh Tuhan Tuhan tidak melarang untuk membuat patung sebagai sarana buktinya adalah Salomo membuat patung pahatan malaikat atau keru nah sekali lagi yang dimaksud oleh ayat ini adalah patung berhala atau patung ala lain atau graven image atau kerven idols itu yang dilarang oleh Tuhan sekiranya ini larangan untuk membuat patung sebagai sarana sebagai simbol dan lambang maka akan berkontradiksi dengan ayat dalam kitab suci dimana Tuhan memerintahkan membuat patung misalnya keluaran 25 ayat 1 keluaran 18 25 ayat 18 sampai 20 1 tawarif 28 ayat 18 sampai 19 di Heskiel 41 ayat 17 sampai 18 dan bilangan 21 ayat 18 disana kita menemukan Allah menyuruh bangsa Israel membuat patung nah kalau kita mengatakan Tuhan melarang membuat patung berarti kontradiksi ayat-ayat ini maka kita harus menafsirkan secara benar supaya tidak kontradiksi dan tidak menjadi alat orang lain untuk menyerang ke Kristina nah ayat lain yang sering dikutip adalah imamat 19 ayat 14 ayat 4 janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat membuat bagimu dewa tuangan akulah Tuhan Allahmu nah berikut tersebut setidaknya membahas tentang perintah Tuhan kepada bangsa Israel agar mereka berpegang tegu pada Tuhan oleh sebab itu Tuhan melarang mereka untuk berpaling kepada berhala-berhala dan dewa-dewa tuangan sekali lagi kita menemukan bahwa yang dilarang di sini adalah patung dewa-dewa lain dan patung yang dijadikan Tuhan itu yang dilarang bukan patung yang dijadikan sarana atau lambang atau simbol ayat lain yang sering dipakai juga untuk menuduh adalah ulangan 4 ayat 16 sampai 19 supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat patung bagimu yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan yang berbentuk binatang yang di bumi atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara atau berbentuk binatang yang berayap di muka bumi atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi dan jangan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit sehingga apabila engkau melihat matahari bulan dan bintang segenap tentara langit engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekalian itu yang justru diberikan Tuhan alamu kepada segala bangsa di seluruh kolom langit sebagai bagian mereka perikob ini membahas tentang perintah Tuhan yang harus diteati oleh bangsa Israel agar masuk agar mereka masuk negeri yang dijanjikan oleh sebab itu Tuhan melarang mereka membuat patung berhala alah lain yang menyerupai apapun untuk disembah sebagai Tuhan atau dijadikan Tuhan sekali lagi yang dimaksud disini adalah patung yang disembah sebagai Tuhan apabila ayat tersebut diartikan secara harfiah bahwa ayat itu perintah Tuhan melarang membuat patung maka akan bertentangan dan kontradiksi dengan berbagai ayat dimana Tuhan sendiri memerintahkan membuat patung untuk keperluan ibadah misalnya keluaran 25 ayat 1 keluaran 25 ayat 18 sampai 20 satu tawarih 28 ayat 18 sampai 19 YSTL 41 ayat 71 sampai 18 bilangan 21 ayat 8 maka apabila kita mengatakan bahwa ayat tadi itu dan ayat-ayat lain adalah larangan membuat patung maka dengan sendirinya kita sudah membuat kontradiksi dalam Alkitab sendiri maka kita orang-orang Kristen sendiri yang membuat kontradiksi terhadap kitab kita sendiri dan itu digunakan sebagai alat untuk menyerang kekristianan maka kita harus menafsirkan sedemikian rupa sehingga tidak ada kontradiksi maka Allah tidak melarang membuat patung selama patung itu tidak dijadikan sebagai Tuhan selama patung itu tidak dijadikan sebagai pengganti Tuhan selama patung itu digunakan sebagai sarana atau alat untuk meningat atau sebagai lambang atau sebagai simbol nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih mengapa saya membahas dengan begitu menggebu-gebu karena saya prihatin banyak orang mengkontradiksikan ayat-ayat kitab suci ini dalam dafsiran mereka ada yang mengatakan Allah melarang membuat patung sementara kita menemukan ayat lain Tuhan menyuruh membuat patung dengan sendirinya kita mengkontradiksikan alkitab nah dengan kita menafsirkan secara lurus secara baik maka tidak ada kontradiksi di sini yang sebenarnya dilarang oleh Allah adalah menjadikan patung sebagai Tuhan dan juga menyembah patung itu dan mengatakan patung ini yang menjawab doa saya itu yang dilarang oleh Allah dan gereja katolik tidak pernah mengajarkan bahwa patung yang ada di gerejanya patung yang ada di rumahnya itu penjawab doanya selalu gereja katolik mengatakan bahwa Allah teritunggal adalah penjawab doa dan patung yang ada di rumahnya adalah hanya sebagai sarana dan alat tidak pernah dijadikan sebagai Tuhan nah gereja katolik tidak pernah mengajarkan penyembahan terhadap patung bagi gereja katolik patung adalah simbol lambang sarana dan alat untuk mengingat mengena nah bagaimana kita membuktikan bahwa gereja katolik menjadikannya sarana dan bukan menyembahnya dalam katekismus gereja katolik atau KGK 2132 mengatakan saya mengutip terhadap gambar atau patung atau semacamnya tidak bertentangan dengan perintah pertama yang melarang patung berhala karena penghormatan yang kita berikan kepada satu gambar menyangkut gambar asli dibaliknya dan siapa yang menghormati gambar atau patung menghormati pribadi yang digambarkan di dalamnya penghormatan yang kita berikan kepada gambar-gambar atau patung-patung adalah satu penghormatan yang khidmat bukan penyembahan penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah penghormatan kepada Allah tidak diberikan kepada gambar sebagai benda tetapi hanya sejauh mereka itu gambar-gambar atau patung-patung yang mengantar kepada Allah yang menjadi manusia gerakan yang mengerahkan kepada gambar sebagai gambar tidak tinggal di dalamnya atau di dalam ini tetapi mengarah kepada dia yang dilukiskan di dalam gambar itu itu adalah ajaran gereja katolik menurut katekismus gereja katolik 2132 tentang pemakaian patung maka sekarang kita tahu bahwa gereja katolik menafsirkan Alkitab secara benar tanpa mengkontradiksikan ayat-ayat dalam kitab suci maka Allah tidak melarang membuat patung selama patung itu digunakan sebagai sarana lambang simbol dan juga pengingat yang alah-larang adalah membuat patung lalu kita berkata wahai umatku wahai jemaatku patung ini adalah Tuhan kita seperti yang dilakukan Harun itu yang salah selama kita menggunakan patung itu sebagai sarana dan tidak mengatakan patung ini yang menjawab doa saya maka Tuhan mengizinkan kita memakai patung itu selama kita tidak mengatakan patung ini Tuhan maka kita diizinkan untuk menggunakan patung itu sebagai sarana dalam ibadah kita lagian manusia adalah manusia makhluk visual yang membutuhkan apa yang terlihat nah oleh sebab itu dalam berbagai hal juga kita menggunakan sarana gereja yang kita pakai salib yang ada di rumah kita juga sarana kita tidak menyembah salib itu tetapi salib itu adalah lambang kemenangan kita kita juga mengizinkan orang menginjak-minjak salib yang ada di rumah kita bukan apakah ketika kita marah ketika orang menginjak-minjak salib yang ada di rumah kita misalnya saya datang ke rumah Anda ke rumah saudara-saudari saya datang saya ambil salib di rumah Bapak Ibu lalu saya injak-injak tentunya Bapak Ibu marah Bapak Ibu marah bukan karena salib itu adalah Tuhan bukan melainkan karena ada makna di Bali salib itu sama ketika patung misalnya ada orang datang ke rumah kita lalu memecahkan patung itu kita marah bukan karena patung itu Tuhan bukan karena nilai yang kita hayati di Bali apa yang kita punya atau benda-benda yang kita punya itu seperti salib itu dalam iman kita dikatakan itu lambang kemenangan juga patung-patung yang kita pakai itu kita mempunyai makna sebagai penghormatan kepada sosok sosok karena itu Tuhan kita atau kalung-kalung salib yang kita punya misalnya ada orang mengambil lalu meleparkannya di gop kita marah bukan karena kalung salib yang kita pakai itu adalah Tuhan kita tetapi karena makna di Bali di balik apa yang kita pakai sama seperti ketika kita memakai patung makna di baliknya itu yang mempunyai ini nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih saya sebenarnya tidak mau berdebat dengan sesama seiman kepada Yesus tetapi saya banyak kali melihat orang-orang memperdebatkan tentang iman katolik atau menuduh tentang iman katolik dan saya sedih sebenarnya karena apa? karena ketika menafsirkan kitab suci mereka mengkontradiksikan kitab suci hal sederhana misalnya mereka mengatakan bahwa keluaran 20 ayat 4 sampai 5 itu Allah melarang membuat patung sementara bilangan 21 ayat 4 sampai 9 Allah menyuruh Musa membuat patung nah bagaimana? bagaimana kita mengatakan ini ketika ada orang di luar kita di luar kekristina mengatakan kamu mengatakan Allah melarang membuat patung tapi kenapa bilangan 21 ayat 4 sampai 9 Allah menyuruh membuat patung apakah Allah tidak konsisten dengan kata-katanya? nah maka kita harus menafsirkan secara benar supaya tidak menjadi bumerang bagi kita supaya tidak menjadi beban berat bagi kita untuk menjawab kepada orang yang bertanya kepada kita tentang keimanan kita kepada Yesus Kristus demikian pembahasan kita tentang pembahasan patung yang digunakan dalam gereja katolik pada seri kedua ini pada kesempatan ini dan pesan saya Bapak Ibu Saudara Sabari kalau ingin mengenal iman katolik silahkan tonton katolik answer yang dikelola oleh Jimmy Akin yang dikelola oleh orang-orang juga misalnya yang dikelola oleh beberapa orang yang saya kenal misalnya Jimmy Akin Tim Speplus juga Scott Hunt dan juga orang-orang yang kompeten dalam bidangnya memang dalam bahasa Inggris tetapi bisa kita terjemahkan dalam bahasa bahasa Indonesia supaya kita mengerti dan saya rekomendasikan ini untuk terutama untuk orang-orang yang ingin mengenal iman katolik lebih dekat dan juga mungkin ingin mengenal lebih dekat iman katolik ikuti terus channel ini karena saya akan membahas tanpa menyinggung iman orang lain tetapi saya akan membahas dari perspektif pandangan iman katolik dan juga pandangan dari magisterium gereja dan juga dari dokumen-dokumen gereja semisalnya saja katekismus gereja katolik seperti yang saya kutip tadi dari katekismus gereja katolik 2.132 salam sejahtera untuk kita dan semoga video-video yang saya buat ini bermanfaat untuk pertumbuhan iman kita dan juga semakin akrab dengan iman katolik oke selamat malam teman-teman itulah dua seri yang saya buat dan pada live streaming kali ini saya putarkan kembali karena saya pikir cukup jelas penjelasan di dalam dua video itu dan saya tadi sudah setel atau putar kedua video itu nah pada kesempatan ini ada teman-teman juga yang menyaksikan ini meskipun sedikit tetapi di live chat sudah ada pertanyaan ya ada pertanyaan dari Randy Mikhail ya menyebut salah satu denominasi disitu dia mengatakan bahwa orang-orang non katolik mengatakan bahwa para rasul tidak berdoa di depan patung saya saya berkata kata Randy saya berkata karena para rasul tidak membuat tidak bisa membuat patung bagaimana menjelaskan pertanyaan orang-orang non katolik semacam itu jadi begini kalau kita belajar sejarah kekristenan terutama ketika kekristenan sampai di Roma ya sampai di Roma lalu terjadi penganiayaan penganiayaan mungkin Randy menyaksikan penjelasan saya mudah-mudahan jadi ketika terjadi penganiayaan penganiayaan Randy Randy Mikhail ketika terjadi penganiayaan penganiayaan orang-orang kristiani mereka berlindung dan bersembunyi di bawah di di bawah tanah yang kita kenal dan kita ketahui sebagai kata kombe ya jadi mereka bersembunyi di bawah tanah lalu mereka memakai simbol-simbol ya memakai simbol-simbol yang sebisa mungkin membuat orang lain itu tidak mengerti dan hanya komunitas mereka yang mengerti nah simbol-simbol yang mereka gunakan adalah termasuk ukiran-ukiran ukiran-ukiran semisal saja ukiran yang sering kita lihat sekarang ini di kasula atau kasula pastor misalnya ada px itu artinya kan kristus dalam bahasa inani kemudian simbol-simbol kekristenan misalnya mereka ukir di dinding-dinding kata kombe-kata kombe itu nah nanti mungkin Randy bisa membuka di apa namanya di google tulis saja kata kombe atau tulis saja ukiran-ukiran pada kata kombe ya nah ukiran-ukiran mereka ukir di tembok-tembok itu ya serupa dengan patung ya perbedaannya kalau patung itu tiga dimensi ya kalau ukiran itu ya hanya melihat dari depan atau belakang saja ya tetapi kalau kita melihat lebih jauh kalau ada orang yang mengatakan pembuatan patung itu dilarang bukan hanya patung yang dilarang dalam kita jadi kita akan berhadapan dengan kontradiksi tadi jadi dulu ketika penganiayaan di zaman Kaisar Nero terutama yang terjadi di Roma itu banyak orang-orang yang tinggal di kata kombe mereka membuat ukiran dan salah satu yang dilarang dalam kitab suci juga ukiran tetapi yang perlu kita ketahui jangan menafsirkan ukiran itu semua ukiran itu yang perlu kita ketahui kalau semua ukiran berarti apa yang dilakukan jemaat ketika mereka berlindung dari musuh dengan membuat kata kombe lalu mereka mengukir-ngukir itu itu juga secara tidak langsung kita mengatakan itu sesat gitu ya nah meskipun itu tidak terjadi di zaman para rasul tetapi paling tidak itu dekat dengan kejadian para rasul karena itu terjadi ketika rasul Petrus datang ke Roma ya kurang lebih sekitar tahun 48 masih ada rasul Petrus ketika itu nah pertanyaannya mengapa rasul Petrus tidak melarang jemaat ya jemaat pada saat itu yang dikata kombe itu mereka membuat ukiran-ukiran ya bukankah dalam kitab suci dilarang membuat ukiran-ukiran berupa manusia atau berupa lambang-lambang nah ini tadi yang saya katakan jadi ayat dalam kitab suci itu jangan dicomot-comot di luar konteks karena ketika dicomot-comot di luar konteks maka pengertiannya berbeda ya bisa jadi dalam kitab suci itu yang dilarang itu ukiran Dewa Dewi bukan ukiran santo-santa atau ukiran lambang-lambang yang menunjukkan identitas kekristenan yang dibuat oleh Kristen yang ada di Roma ketika penganiayaan yang mereka ukir dalam kata kombe mungkin saya akan search tentang ini ya ukiran pada kata kombe ya supaya saya tampilkan ukiran pada kata kombe ya oke saya coba tunjukkan ya ukiran-ukiran dalam kata kombe oke oke disini ada beberapa sebentar saya akan tunjukkan ini adalah salah satu contoh bahwa pada jaman Rasul Petrus lah terjadi penganiayaan ini kalau itu seandainya dilarang kenapa Rasul Petrus membiarkan ya atau kenapa Rasul Paulus juga membiarkan ya oke saya akan tunjukkan ukiran-ukiran pada kata kombe oke ini adalah salah satu ya ya ini yang saya tunjukkan ini ini ya ini adalah kata kombe ya disitu ada tulisan kata kombe Roma nah kata kombe ini ya digunakan oleh orang-orang Kristen sebagai tempat bersembunyi ketika ada penganiayaan dari kaisar-kaisar Roma dan pada waktu itu ya ketika kata kombe ini ada Rasul Petrus ada dan dalam kata kombe itu dibuat ukiran-ukiran seperti ini ya seperti yang ada di layar Bapak Ibu ya dibuat ukiran-ukiran seperti itu ya ini ukiran-ukirannya nah dalam kitab suci ya itu juga dilarang loh membuat ukiran tetapi pertanyaannya ukiran apa nah apa perbedaan ukiran dengan patung sama-sama sama-sama menyerupai orang hanya perbedaannya tiga dimensi dan dua dimensi ya hanya itu perbedaannya nah kalau ada yang mengatakan para Rasul itu tidak pernah membuat patung lah ini jemaat perdana ketika zaman Rasul Petrus sudah membuat kok memang tidak ditulis secara detail dalam kitab suci maka dari itu saya selalu katakan jangan pernah tanya bahwa kenapa kok semuanya gak ada dalam kitab suci nah kanon kitab suci itu kan terbatas sampai abad ketiga ya kan terbatas sampai abad ketiga nah kalau sejarah kan sejarah itu kan bersinambungan terus ya bersinambungan terus dari abad pertama sampai seterusnya bahkan sampai sekarang nah pertanyaannya kan tidak mungkin sejarah itu dimuat dalam kitab suci yang sudah selesai di kanon abad ketiga ya dan tidak mungkin pada saat-saat genting seperti ini dikejar-kejar penganiaya mereka menulis dan juga tidak semua pada zaman itu melek huruf ya maka mereka menggunakan simbol makanya mereka tidak bisa dikatakan bahwa mereka sesat karena membuat simbol karena justru ya kalau kita apa cari lebih jauh malahan ya sebelum ke kristenan yang justru ada itu pertama bukan huruf tapi simbol-simbol yang kemudian dijadikan tulisan ya kalau pada zaman sekarang mungkin orang-orang sudah mulai hilang tidak mengerti dengan simbol misalnya kan ada huruf P lalu disilang di apa namanya di coret miring itu kan dilarang parkir ya kan zaman dulu itu tidak ada tulisan bahwa itu dilarang parkir artinya orang-orang itu sudah mengerti sendiri itu dilarang parkir atau itu tadi ya lambang lalu lintas ya jadi lambang-lambang itu kan berasal dari zaman prasejarah praaksara ya jadi ketika zaman para rasul sudah ada ukiran-ukiran begini hanya bentuknya bukan tiga dimensi nah ini contohnya di dalam kata kombe ya mereka mereka mengukir nah kalau ini kita tuduh sebagai apa namanya ini sebagai berhalalah atau mereka menyembah gambar lah ini kan apa namanya tabrak dengan ayat-ayat kitab suci maka makanya itu selain belajar kitab suci belajar juga sejarah jangan sampai kita apa namanya mengutak ati kitab suci tanpa konteks tanpa kita mengetahui yang dilarang apa secara membabi buta menuduh ya kita tidak tahu ini jemaat perdana membuat ukiran-ukiran membuat lambang-lambang termasuk lambang-lambang yang kita kenal sampai sekarang itu mereka yang buat nah pertanyaannya bukankah dalam kitab suci ukiran dilarang patung dilarang lalu siapa yang berani menuduh bahwa jemaat perdana waktu itu semasa masih hidup rasul Petrus di Roma itu mereka membuat berhala ya tentu kan gak ada yang berani karena kan memang yang dituduhkan oleh orang-orang itu karena mereka hanya mencomot ayat alkitab saja makanya salah kaprah ya oke itu ya Randy Michael ya kemudian Randy Michael bertanya lagi bukankah kalau bisa membuat patung itu serupa dengan wajah dan tubuh Yesus begitu juga dengan Maria kalau tidak serupa patung malaikat dibait Allah juga tidak benar-benar serupa dengan wajah malaikat oke disini kan yang dibahas sebenarnya bukan itu apa namanya benar-benar rupa Yesus atau tidak ya itu kan simbol itu benar-benar wajah Bunda Maria atau bukan nah tetapi kalau kita menelusuri sejarah kan ada sejarah tentang penemuan kain turin ya kain turin yang mengatakan disitu ada wajah Yesus kemudian diteliti bahwa ada bercak-bercak darah di mukanya nah soal perkembangannya ke depan kan apa gereja kan tidak tidak anti dengan inkulturasi maka iman kristian itu berinkulturasi maka jangan heran kalau melihat wajah Yesus itu berbeda-beda karena itu inkulturasi masuk dalam sejarah orang masuk dalam sejarah setiap suku yang dimasuki oleh gereja makanya gereja katolik itu cukup bagus dalam hal ini karena menghormati sejarah menghormati adat ya adat atau budaya setempat ya maka jangan heran ketika melihat patung Yesus di Afrika itu orangnya hitam itu karena inkulturasi karena yang ditekankan itu bukan itu benar wajah Yesus atau bukan tetapi yang yang perlu diingat seperti yang saya jelaskan dalam video tadi kita mengenang Yesus itu loh itu yang penting ketika kita melihat patungnya kita mengenang Yesus itu Yesus itu orangnya baik Yesus itu punya mujizat Yesus itu penyelamat itu yang penting bukan penting patungnya itu bukan sama seperti kita berdua di depan patung itu bukan penting pentingnya saya dekat dengan patung itu atau tidak bukan saya cium-cium patung itu apa tidak itu tidak terlalu penting maknanya maknanya yang penting bahwa ketika saya berdoa di depan patung ini bukan patung ini yang saya sembah tapi saya mengingat membuka memori saya ya membuka memori saya tentang tokoh yang ada patungnya di depan saya sama seperti kita mempunyai foto ayah ibu kita di rumah ketika kita melihat foto ayah ibu kita itu kita membuka memori ya mungkin bisa kita nyanyi-nyanyi sambil nyanyi-nyanyi kubuka album biru ya jadi kita bisa mengenang dengan melihat foto atau patung atau gambar nah dan kita kan tidak mau kalau foto-foto orang tua kita di rumah itu dibuang ketung sampah ya kan meskipun sudah usang sudah lagi tidak berbentuk seperti wajahnya sama kita juga tidak akan senang ketika kita melihat gambar Yesus atau patung Yesus dihancurkan dibuang di tong sampah ya bukan 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 kertas kertas foto ibu kita itu yang berharga bukan bukan patungnya itu yang berharga sekali bukan tapi makna di balik itu ya makna yang tersirat di balik itu sama dengan bendera kan bendera itu kan kita hormat-hormati bukan benderanya yang terpenting bukan kainnya itu yang mempunyai nilai bukan tapi sejarah ya sejarah di balik merah putih itu sama ketika kita membuat patung Yesus yang terpenting itu sejarah di balik patung itu mau menceritakan apa ya sama dengan patungnya Bunda Maria juga mau menceritakan apa gitu ya jadi tidak penting bentuknya apa bentuknya apa gitu tidak terlalu penting hal itu ya jadi yang terpenting adalah makna dibalik apa yang kita lihat nah itulah ya jadi soal bentuk wajah serupa atau tidak ya dalam geriga katolik karena ada inkulturasi pastinya di setiap negara bahkan wajah Yesus itu berbeda karena inkulturasi ya inkulturasi karena bukan yang terpenting dalam iman kita itu bukan apakah wajahnya ini benar-benar wajahnya atau bukan bukan yang terpenting itu apa makna dibalik gambar ini dibalik patung ini siapa siapa orang ini apa jasanya apa yang pernah dia buat itu yang kita ingat atau membuka memori kita ketika kita melihat sama ketika kita melihat foto ayah ibu kita membuka memori ya oke di chat lain si Randy terus kalau seandainya bro Randy juga berkenan gabung sebenarnya lebih bagus ya oke itu ya penjelasan saya tentang jemaat perdana dan apa namanya tentang rupa rupa wajah Yesus dan Bunda Maria kemudian di sini di Randy mengutip 1 Korintus 10 ayat 14 jauhilah penyembahan berhala tapi di berani 3 tertulis salah satu penyembahan berhala adalah kenajisan oke sebenarnya dalam kitab suci itu banyak loh macam-macam penyembahan berhala itu bukan bukan hanya menyembah patung sebagai Tuhan ya banyak ya bahkan bukan hanya kenajisan tetapi kerakusan kemudian menjadi hamba uang percabulan dan hal-hal lain yang ditulis dalam kitab suci itu ya Randy Mikael jadi kalau hanya apa namanya membahas penyembahan berhala saja banyak artinya ya banyak artinya bukan hanya lalu kita mengakui apa saya misalnya di depan Randy saya bilang ini patung ini Tuhan kita bukan hanya itu penyembahan berhala itu ya saya lupa ayatnya mungkin 1 Korintus 10 itu 14 kelanjutannya pasti ditulis disitu ya bahwa penyembahan berhala itu termasuk sihir termasuk percabulan termasuk apa namanya kenajisan tadi dan lain sebagainya jadi justru kalau kita mengarah atau menerjemahkan penyembahan berhala menurut kitab suci itu banyak ya banyak artinya bukan hanya satu ya bukan hanya satu banyak artinya nah itulah makanya ketika saudara-saudara kita ini menuduh kita menyembah patung atau menyembah berhala ini kan kurang tepat ya maka saya ajak mereka supaya membaca kitab suci itu secara holistik atau seluruhnya ya dan juga melihat sejarah kekristianan jangan membuang sejarah karena menurut Bung Karno ya salah satu tanda kita menghormati para pahlawan kita dan dalam saya kira dalam kekristianan salah satu cara kita menghormati para martir gereja para pejuang gereja adalah dengan mengingat sejarah mereka ya nah juga mengingat kata kombe-kata kombe ini jangan sampai ketika kita menuduh menyembah patung jangan-jangan kita menuduh jemaat perdana ya yang dalam penganiayaan membuat kata kombe-kata kombe nah itu ya Rendy terima kasih juga Rendy telah bertanya kalau ada pertanyaan lain silahkan Rendy oke nah itulah pembahasan tentang patung ini jadi tidak semudah itu kita menafsir kitab suci itu dengan mencomot-comot ayat kita harus lihat apa namanya lebih jauh lebih luas gitu ya karena antara yang satu dengan yang lain itu beda konteks beda jaman beda jaman beda konteks itu perlu kita tempatkan pada konteksnya karena ketika kita tidak tempatkan pada konteksnya ya tidak akan sesuai ya tidak akan sesuai mau kita bantah berkali-kali apa yang kita bantah kalau kita tidak sesuai konteks ya akan mental sendiri ya akan bertabrakan sendiri dengan konteks-konteks yang lain ya dan itu membuat kita sendiri kebingungan jadinya ya kalau saling tabrak oke 1 Korintus 10 14 menurut teman-teman kita non-katolik itu jangan menyembah patung ya dalam gereja katolik itu cobalah kita misalnya teman-teman yang menuduh itu coba cari tahu lah apakah ada perintah ada atau adalah dalam katekismus gereja katolik atau kitab hukum kanonik atau ensikli atau dokumen-dokumen gereja lainnya atau ada dalam kitab suci adakah ya adakah gereja katolik itu mengajak umatnya menyembah patung cari tahu gitu jangan hanya kopas dari orang-orang lalu kopas lagi paste lagi kopas lagi paste lagi kopas lagi paste lagi itu kan namanya tidak mencari tahu tidak kritis ya kita harus kritis ketika orang menuduh sesuatu ya kita cari tahu benar apa enggak tuh ya kan jangan sampai apa namanya perkataan yang mengatakan warga 62 itu hanya baca judul lalu simpulkan itu kan sedih banget kalau hanya baca judul simpulkan atau hanya dengar dari angin atau hanya dengar kabar-kabar burung ya masih mending kalau burung beo yang bicara kalau burung-burung yang lain yang bicara kan beda ya kan jadi kalau hanya mendengarkan dari kabar burung dari membaca judul saja dari orang yang apa namanya belum juga belajar tentang kekatolikan belum juga memahami secara jauh tentang katolikan sudah menuduh macam-macam kan rugi sendiri kita belajar ke orang yang semacam itu ya kan lebih baik tanyakan kepada sumbernya dan kalau bertanya ya tanya kepada yang kira-kira ya pernah mengetahui tentang pengajaran gereja katolik setidaknya apa namanya pernah belajar jangan tanya kepada orang yang tidak pernah belajar ya itu juga salah ya kalau bertanya kepada orang yang tidak pernah belajar ya nanti jawabannya juga akan melenceng jauh ya oke jadi itulah pembahasan kita tentang pemakaian patung ini dan perlu diingat Randy Michael dan teman-teman yang menyaksikan video ini nanti pada abad ke-6 ya Santo Yohanes Damascus ya Santo Yohanes Damascus yang terkenal sangat kritik terhadap apa namanya ajaran-ajaran bidat yang menolak pemakaian ukiran-ukiran atau gambar-gambar ya termasuk yang dipakai dalam Ortodoks Timur ya gambar-gambar jadi pada jaman Santo Yohanes Damascus ya pada abad ke-6 itu muncul ajaran yang menolak yang menolak pemakaian ikon dan juga segala bentuk gambar ya termasuk ukiran dan ukiran itu tidak jauh beda dengan patung saya tadi sudah mengatakan dua dimensi sama tiga dimensi aja bedanya ya nah dan perlu teman-teman membaca apa yang pernah dibantah oleh Santo Yohanes Damascus ya ada sedikit sih saya punya tulisannya tetapi pada kesempatan ini mungkin saya tidak akan tampilkan ya jadi beliau menentang orang-orang yang mengatakan bahwa pengajaran pemakaian ikon pemakaian ukir-ukiran itu sesat itu dilawan oleh Santo Yohanes dari Damascus ya beliau tokoh terkenal dan sangat dikenal ya nah juga perlu Bapak Ibu cari ya gereja-gereja luteran ya luteran yang berada di luar negeri itu masih memakai patung ya sebagian memakai patung ya jadi tidak semua kekristenan protestan terutama tidak semua tidak memakai ya terutama di Jerman dan luar negeri lainnya itu mereka masih memakai salib berkorpus atau salib yang ada patung kemudian juga dalam gereja mereka selalu ada juga yang memakai patung mungkin saya bisa tunjukkan ya gereja luteran yang memakai itu ya saya tunjukkan melalui gambar gereja luteran yang memakai patung jadi supaya kita juga bisa apa namanya mempunyai apa namanya pandangan-pandangan yang tidak terlalu apa namanya ya tidak terlalu sedikit itu ya karena di dalam gereja-gereja luteran terutama di luar negeri mereka selalu dan bahkan mereka juga memakai patung-patung ini sebentar saya akan carikan saya pernah punya waktu itu tetapi mungkin oke mungkin saya lupa saya simpan di mana tetapi bapak ibu ya saya tidak akan tampilkan karena saya lupa simpan di mana cobalah cari tahu ya di mana apa namanya gereja-gereja yang memakai luteran sebentar ya ini saya akan coba berusaha mencari tahu oke oke ini di keterangan ini ya di keterangan ini di bawah ini ada tulisan ya ini krusifiks sebuah salib dengan korpus pahatan tubuh kristus adalah sebuah simbol kuno yang digunakan dalam gereja-gereja katolik ortodoks timur angelikan dan luteran perbeda dengan beberapa kelompok protestan yang hanya menggunakan sebuah salib kosong ya seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak semua protestan juga menolak pemakaian patung ya jadi terutama protestan di luar negeri ya berhaluan duteran mereka masih memakai patung Yesus dan juga Bunda Maria dan juga termasuk salib yang mempunyai patung ya itu masih mereka pakai itu ya Bapak Ibu ya oke saudara-saudari saya mengundang supaya saudara-saudari kalau ada yang bertanya saya persilahkan oke oke saya kira penjelasan tentang patung pada malam hari ini sudah cukup panjang sehingga mencapai 1 jam 19 menit dan tidak terasa juga sudah hampir jam 10 oke mungkin ada pertanyaan dari Randy masih ya masih ada oke saya senang ketika bertanya sehingga kita bisa mengembangkan ya kita bisa mengembangkan pembahasan kita sebenarnya saya saya juga mengizinkan teman-teman yang dari luar katolik juga untuk bergabung kalau seandainya bergabung tinggal klik saja link dalam chat itu ya ada link di bawah chat itu oke saya coba lihat apa yang ditulis oleh oke ini ada masalah dengan laptop saya apa namanya masuk iklan-iklan yang tidak penting ini oke Randy sebentar ya saya akan menjawab nanti ya saya tunggu dulu ini hilang dulu saya belum menemukan cara oke Randy mengatakan tidak semua jawaban katoli bisa memuaskan saudara-saudara non-katoli non-katoli apakah itu berarti iman katoli dan non-katoli itu berbeda tentu saja berbeda ya kita harus mengakui itu dan kita tidak bisa mengatakan semuanya sama itu nanti malah muncul indiferenciansi ya apa namanya mengatakan semua sama itu tidak benar ya pandangan yang mengatakan semua agama itu sama semua iman itu sama itu salah itu itu secara logika pun tidak benar itu ya jangankan secara iman secara logika saja salah ya semua sama kalau kita mengatakan semua manusia itu sama ya pertanyaannya ya sama itu apa ya semua manusia pasti mempunyai tubuh yang sama tubuh yang sama itu ya tubuh jasmani yang kelihatan tetapi tidak semua manusia mempunyai karakter yang sama sama ada orang yang mengatakan semua agama itu sama yang samanya itu apa ya yang samanya itu ya sama-sama punya lembaga keagamaan tetapi soal iman keyakinan itu pasti berbeda meskipun sekalipun itu mempunyai sejarah yang dulu pernah bersama pasti berbeda rendi pasti berbeda ya dalam saya katakan tadi kan sebagian saudara-saudara kita protestan yang berada di luar negeri aja masih memakai patung termasuk gambar yang saya tunjukkan ini di gereja luteran mereka masih memakai salib yang ada patungnya itu di luar negeri tapi coba cari di Indonesia tidak akan ditemukan itu kosong semua yang ada salib yang kosong semua itu artinya ada perbedaan di situ itu harus kita akui ya di antara protestan sendiri ada perbedaan jangankan dibandingkan dengan katolik ya kita bukan mengungkit perbedaannya tapi kita memang harus bicara apa adanya kalau kita menyembunyikan sesuatu yang berbeda ya itu namanya kita tidak jujur ya kita harus jujur ya oke jadi tidak semua jawaban yang kita berikan memang memuaskan mungkin memuaskan untuk misalnya sekelompok teman-teman kita protestan di luar negeri yang memakai korpus dan juga memakai patung terutama yang berhaluan luteran di Jerman ya seperti yang tertera di gambar depan ini layar ini kan tetapi kelompok lain aliran lain belum tentu nerima hal itu ya belum tentu nerima hal itu maka sebenarnya yang yang kita sayangkan itu kan terjadinya terus metamorfosis atau perpecahan-perpecahan dalam kekristenan itu yang kita sayangkan karena membuat banyak perbedaan-perbedaan diantara kita dan banyak yang melenceng jauh ya ya oke ini Bonaventura bertanya harga patungnya berapa tanya saja di toko rohani obor ya atau kanisius saya tidak menjual patung juga kalau ada pertanyaan lain silahkan kalau harga patung saya kurang tahu saudara Bonaventura yang menjual patung ya oke Bonaventura kalau ada pertanyaan saya masih menunggu juga ya tadi saya sudah menjawab dari Randy Michael ya Randy Michael ini banyak bertanya sehingga kita bisa mengembangkan lebih jauh oke Randy Michael nanti baca juga ya tentang Santo Yohanes dari Damascus ya saya lihat ya saya sangat mengagumi Verbum Veritatis karena dia sering mengutip ini toko-toko ini termasuk yang katanya dia akan membahas tentang Santo Yohanes Damascus karena Santo Yohanes Damascus itu menulis buku tentang ikon ya menulis buku tentang apologetik terhadap iman yang lain ya jadi ya ada juga teman-teman dari luar katolik yang memang berwawasan luas sehingga pasti mereka akan lebih tahu soal iman katolik juga ya oke Bonaventura harga patungnya tanyakan kepada apa namanya yang punya toko ya nanti pasti akan dijawab oke atau juga di Google juga bisa dicari ya website yang apa namanya menjelaskan tentang harga-harga itu oke saya tunggu sebentar lagi kalau masih ada pertanyaan terutama nih saya tunggu Bonaventura nih bertanya ini karena pertanyaannya harga patungnya berapa ini yang membuat saya agak sedikit tersenyum oke oke kalau Bonaventura mau bertanya silakan oke oke teman-teman saya berikan kesempatan karena ini malam minggu malam yang panjang ya saya punya waktu lebih banyak oke karena saya perhatikan teman-teman teman-teman sudah tidak ada yang bertanya saya berharap kalau ada yang bertanya supaya kita lebih luas lagi atau ada yang membantah juga yang saya jelaskan boleh bahkan saya izinkan bergabung ya karena belajar itu yang membutuhkan seperti itu ya jadi kita perlu menggali ya ketika kita menggali menemukan perbedaan-perbedaan kita akan menggali lebih jauh ya oke teman-teman semua karena saya kira tidak ada yang bertanya saya akan menutup live terima kasih ke teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam bertanya kemudian menyaksikan video-video ya oke oke ternyata Bonaventura di Injury Time ada pertanyaan ada gak ayat yang dukung berdoa pada orang suci Michael Bonaventura saya telah membahas itu berapa hari yang lalu ya tentang berdoa kepada para orang suci saya sudah membahas silahkan dibuka video-video saya sebelumnya karena saya tidak akan membahas ulang karena itu akan panjang ya video yang saya buat oke saya akan carikan nanti saya kirimkan di link linknya disitu silahkan ditonton ya sebentar saya pernah membuat videonya sebentar saya akan kirim linknya silahkan disaksikan ya silahkan disaksikan nanti supaya tidak tidak menambah lebih panjang durasi ini karena yang ditanya berbeda dengan yang saya bahas saat ini sebentar saya akan cari linknya nanti saya akan kirim disitu saya pernah membahas ketika ada menjawab tuduhan dari GBI Agrape ya tentang devosi oke saya sebentar oke ini saya akan ambil linknya nanti saudara Bonaventura silahkan bertanya ya silahkan tonton setelah itu nanti kalau saya kalau saya live streaming lagi boleh diajukan pertanyaan setelah menonton penjelasan saya oke ini adalah linknya silahkan ditonton ya saudara ya oke itu link pembahasan tentang yang ditanya oke nanti setelah ditonton bisa juga disebarkan kepada teman-teman yang bertanya tentang itu ya nanti kalau memang saudara Bonaventura bertanya lebih jauh saya akan kasih nomor HP saya disitu 0812 8913 9361 ini nomor WA saya kalau ada pertanyaan lebih jauh tentang setelah menonton tentang berdoa pada orang suci ya kalimat saudara juga sudah salah ya sudah salah ada gak ayat yang dukung berdoa pada orang suci tidak ada yang berdoa pada orang suci itu kalimatnya salah harusnya kalimatnya begini ada gak ayat yang mendukung kita memohon didoakan oleh para orang suci itu lebih tepatnya jadi kalau pertanyaannya ada gak ayat yang dukung berdoa pada orang suci tidak ada yang berdoa pada orang suci tapi yang ada adalah memohon supaya orang-orang suci atau orang kudus itu mendoakan kita mendoakan ingat ya mendoakan kita kepada Allah bukan mereka yang kita berdoa kepada mereka lalu mereka yang menjawab kita bukan itu kalimatnya salah kalimatnya salah bertanyaannya saya luruskan saja supaya tidak apa namanya tidak terjadi pengulangan di kemudian hari jadi dibetulin aja kalimatnya ada gak ayat yang mendukung kita untuk memohon doa pada orang suci atau para kudus itu lebih tepat ya karena kita memohon mereka mendoakan kita bukan kita memohon mereka mengabulkan doa itu berbeda ya jadi itu ya saudara Bonaventura silahkan disaksikan dulu disitu ada juga nomor hp saya kalau nanti bertanya kelanjutannya dan juga nanti kalau saya live streaming kembali boleh juga hadir atau undang teman-teman yang lain juga untuk untuk menyaksikan live streaming saya ya oke saya kira sudah cukup live streaming malam hari ini terima kasih kepada saudara-saudara yang ikut berpartisipasi terima kasih kepada saudara-saudara yang bertanya terutama kepada saudara-saudara Bonaventura dan juga Randy Mikael oke salam sejahtera untuk kita dan sampai jumpa pada pembahasan yang lebih lanjut pada live streaming selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati